Halo guys, welcome back to my video Masih bersama saya, Yuni Kali ini mau ngomongin soal update skincare yang sedang saya lakuin belakangan ini ya Dari brand lokal Perancis From a local brand in France Namanya Dr. Pierre Rico Buat kalian yang tinggal di Perancis, pasti banyak yang sudah tahu ya Ini dijual di internet only sama by correspondence Oke Ada dua Ini yang ada warna merahnya sama yang ada warna birunya Yang satunya ada SPF 20-nya, yang satu enggak Jadi saya pakai yang pagi hari yang ada SPF-nya Yang satunya di malam hari Walaupun ini bisa dipakai pagi atau malam Oke Yang pertama Yang untuk pagi hari saya pakai yang Pakai yang bahasa Inggrisnya aja ya Yang wrinkle and evenness corrective day cream Oke Dia itu ada vitamin B3-nya sama reglis extract Reglis itu apa ya Nanti kita lihat aja deh di packaging luarnya Dia itu ukurannya 30 ml ya Ini dia Apakah bisa kita lihat Oke Dia itu enggak ada bahasa Inggrisnya Hanya dalam bahasa Perancis Action anti wrinkle-nya ya Anti keriput Itu di kandungan vitamin B3-nya ya Jadi untuk membuat tekstur kulit itu mulus Terus action anti noda Itu dikarenakan ada extract reglisnya sama niacinamid ya Jadi membuat permukaan muka itu warnanya rata Dan mengapa Istilahnya memudarkan noda-noda di wajah Oke Apalagi Terus dia itu ada kandungan khusus dari P3-nya itu Yaitu Glycalox Jadi Aktif atau ingredient aktif Ekusif dari brand mereka ya Glycalox ini Jadi untuk menghindari Glykasi dan oksidasi kulit Yang menyebabkan Penyebab utama Apa namanya penuaan dini Oke Dan tentunya ini made in France ya Bisa kita lihat Ingredientnya itu Lumayan banyak Walaupun gak banyak banget Di ukuran Di ukuran Di urutan ketiga itu Niacinamid Jadi lumayan besar kandungannya Niacinamid Saya suka Abis itu Ada Apa lagi ya Yang bagus-bagus aja Saya kasih tau ya Sulfonic Acid Apalagi Bisa bolol Tentunya ada fragrance-nya Glycoris Dan Glycalox Oke Dia ini tanpa Paraben So Paraben free Untuk Teksturnya sendiri Dia itu gak padat-padat amat ya Ini dia putih Dan lumayan Gampang dibawarkan Jadi teksturnya Di tengah-tengah Gak padat Dan juga Gak cair Oke Dan ini ya Gak ditulis untuk Tipe kulit apa Jadi buat saya ini For all skin type Dan di kulit kombinasi saya Itu Gak ada reaksi Apa-apa Oke Jadi So far Saya udah pemakaian Hampir dua bulan I use this almost For two months Jadi gak ada reaksi Apa-apa Bagus-bagus aja Jadi bikin kulit itu Melembabkan It hydrates well My skin And also To protect my skin From the sun Jadi Karena ada kandungan SPF-nya Juga sekaligus Melindungi dari sinar matahari Tapi Walaupun begitu Tetap aja Sebelum saya pakai makeup Tentunya pakai primer Yang ada SPF-nya Atau Kalau gak pakai primer Pakai sunblock Oke So Even though there is SPF inside I still use sunscreen Or primer With sunscreen Before the makeup Oke Terus yang kedua itu Malam harinya Yang wrinkle and blemish Corrector cream itu Dia kandungan utamanya Acid salicylic Sama Complex Vitamins Jadi Banyak Beragam vitamin Di dalamnya Sama 30ml Yuga Cuman Yang pertama kali Bikin saya kaget But the first thing I noticed That the first Ingredient Is Dimethicon Dimethicon Banyak dipakai Di primer Primer Dimethicon Itu yang membuat Apa namanya Tekstur itu Licin Dan kebanyakan Bikin Apa Menutupi Pori-pori Menyumbat Pori-pori Itu yang bikin Pertama kalinya Saya takut Karena takut Apa ya Hasilnya nanti Bikin Kulit saya Bereaksi Jadi Tersumbat Pori-porinya Jadi Takut ada Apa Komedo gitu Atau jerawat Tapi setelah Dipakai Gak ada reaksi Apa-apa Untungnya There is No breakouts After Using this Even though There is Dimethicon In it Second Ingredient Setelah Aqua Water-water After The water Dimethicon Oke Abis itu Niacinamide Ada juga Tetap ada Di ingredient Ingredient Ini Di ukuran Oh keukuran lagi Urutan 1,2,3,4 Di urutan Kelima Niacinamide Setelah itu Ada Silica Terus ada Vegetable oil Salicylic acid Bisa bolol Terus ada Fragrance Alantoin Apa lagi Tentunya ada Glycalox Seperti yang tadi Saya Jelaskan Nah Untuk Teksturnya Sendiri Itu beda Sama Tekstur Yang pertama There are Difference If We feel The texture Ini teksturnya Karena ada Dimethicon Tadi Itu yang bikin Teksturnya Serasa Apa sih Lembut Licin Dan setelah Pemakaian Apa Krim ini Di malam hari Paginya Saya bisa Merasakan Bedanya Kulit saya itu Kelihatan Apa sih Teksturnya Beda aja Gitu Kelihatan Mulus Dan tentunya Kalau kalian punya Noda Bukan noda Noda sih Punya masalah Kulit Seperti jerawat Atau komedial Atau segala macamnya Karena dia ada kandungan Salicylic acid Jadi bisa Apa namanya Teratasi Tentunya dengan Pemakaian Secara rutin Karena memang Salicylic acid Itu terkenal Untuk Menyembuhkan Jerawat Atau Komedo Oke Jadi so far Saya suka Dua-duanya Walaupun yang pertama Apa ya Buat saya Biasa aja Bagus-bagus aja Cuman yang Gak Apa ya Bikin saya Wow gitu Yang bikin saya Suka Malah yang ini Yang Untuk malam harinya This is not good Not Bad either So this is fine But My preference Is this one Karena saya Melihat Hasilnya Di pagi hari Itu kulit Terasa beda Oke Mungkin karena Apa ya Kandungannya Sinamidnya Sama salicylic acidnya Yang bekerja Secara efektif Untuk tekstur kulit Dan Apa namanya Blemish Oke Dan harganya pun ya Gak mahal-mahal amat Ya Sekitar 15-an euro Ya Kalau gak salah Di website-nya Buat kalian Buat kalian yang tinggal di Perancis Bisa kalian lihat Di website-nya Selalu ada Diskon tentunya ya Dan bisa Dibeli di mana-mana Maksudnya Di Perancis Sini Gak ada Kontornya Seperti Yves Rocher Yves Rocher Sorry Gak ada Kontor-kontor Kontor Kontornya Cuma Bisa kalian Beli di internet Atau di By Correspondence Jadi gampang Istilahnya Gampang didapatkan Terus Shippingnya Juga cepat Oke Begini aja Mengenai Skin routine saya Menggunakan Brand lokal Dari Perancis Yang lumayan murah Tapi Lumayan Oke Untuk hasilnya Oke See you in my next video Bye bye